Terima kasih. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana soal ini. Pak, bacakan dulu soalnya. 2X plus Y sama dengan 5, X min 2Y sama dengan 0, yang ditanyakan adalah berapakah X per Y? Begitu. Nah, untuk ini, ini adalah sistem dua buah persamaan. Sistem dua buah persamaan yang bisa kita kerjakan dengan berbagai langkah atau berbagai metode dan salah satunya nanti yang akan kita pelajari, yang akan kita kerjakan bersama. Nah, tetapi sebelum berlanjut, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, silakan dukung channel Sahir Vlog CLP yang selalu berusaha membahas hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Dengan cara subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar supaya Pak Yud lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang baru. Untuk ini, Pak Yud mengucapkan terima kasih dan semoga Anda yang menonton, Anda yang memperhatikan, Anda yang menyimak video ini diberikan barakah oleh Allah SWT, diberikan keselihatan yang sempurna, dimurahkan rezekinya tanpa henti, dan bukan hanya itu, tetapi juga segala urusan-urusan yang Anda anggap sulit, itu bisa diselesaikan dengan mudah. Mari kita mulai. Nah, di sini, 2X plus Y sama dengan 5, kemudian X minus 2Y sama dengan 0. Yang ditanyakan, kita ulang sekali lagi bahwa yang ditanyakan adalah X per Y. Nah, sekarang, untuk menyelesaikan soal-soal sistem persamaan ini, kita mempergunakan salah satu metodanya sebagai berikut. Ya, sekarang, ini persamaan yang pertama, kita biarkan, kalikan dengan satu saja, kalikan dengan satu biasa, ini artinya tidak dirubah. Sehingga, akan menjadi 2, akan tetap menjadi 2X plus Y sama dengan 5, tetap. Kemudian, yang kedua, kita kalikan dengan 2, ya, kita kalikan dengan 2. Kenapa dikalikan dengan 2? Supaya, X-nya ini hilang, ya, X-nya ini hilang, ya, tereliminasi. Sehingga, X minus 2Y sama dengan 0. Kalau kita kalikan dengan 2, itu akan menjadi X kali 2, atau 2 kali X adalah 2X. Kemudian, 2 kali min 2Y adalah minus 4Y, gitu. Kemudian, 0 kali 2, ya, 0. Jadi, ininya juga dikalikan juga dengan 2, tapi kan hasilnya 0. Ya, kemudian kita lanjutkan di sini. Ini, menjadi, ada 2 persamaan, 2X plus Y sama dengan 5, kemudian 2X minus 4Y sama dengan 5. Ini supaya, supaya 2X-nya habis dari 2 persamaan ini, ini kita kurangi. Iya, kita kurangi. Sehingga didapatkan, 2X dikurangi 2X itu 0, tidak ada. Sedangkan, plus Y dikurangi minus 4Y. Nah, hati-hati, dikurangi minus 4Y, menjadi, kan sama, kalau minus, minus 4Y itu kan sama dengan 4Y. Jadi, artinya, Y ditambah 4Y menjadi 5Y. Nah, kemudian 5 dijumlahkan dengan 0. Ini akan sama dengan 5. Nah, dapat begitu, ya. Jadi, 5Y sama dengan 5, kemudian akan didapat, nah, sebelah sini, ya. 5Y sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan 5 per 5, yang ini sama dengan 1. Nah, sekarang sudah ketemu Y-nya sama dengan 1. Nah, kalau sudah didapat Y-nya sama dengan 1, kemudian kita bisa masukkan ke dalam salah satu persamaan ini. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini bisa, yang ini juga dapat. Silahkan pilih salah satu. Akan pilih yang mana? Ya, akan pilih yang mana. Boleh pilih yang ini, juga boleh, ya. Kita, Pak Yu, pilih yang ini. X min 2Y sama dengan 0. Pak Yu tulis di bawah di sini. X minus 2Y itu sama dengan 0. Ini persamaannya. Sekarang, nilai Y-nya itu 1. Kalau nilainya yang 1, maka dari sini, kita akan dapatkan bahwa Y-nya kita ganti dengan 1. Jadi, Y sama dengan, bukan, bukan. Y dikurangi, ya. Ini dikurangi. Y dikurangi, bukan. Kita ulang, kita ulang, kita ulang. Ya, jadi kalau X min 2Y sama dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 1, menjadi X minus 2 kali Y, 2 kali 1, karena Y-nya 1. 2 kali 1 adalah 2, yang ini sama dengan 0. Nah, gitu kan, ya. Ya, kita lanjutkan, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Akan menjadi, berapa dikurangi 2, yang 0. Kalimatnya begitu saja. Berapa yang dikurangi 2 sama dengan 0, maka akan didapat X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau 2 dikurangi 2 kan 0. Nah, itu dia. Nah, sekarang, yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan adalah X per Y. Yang ditanyakan adalah X per Y. Nah, kalau begitu, X-nya 2, Y-nya 1. Jadi, berapakah X per Y? Sekarang, X-nya 2, Y-nya 1, maka akan didapat 2 per 1 adalah 2. Begitu? Ya, jadi, dari 2 buah persamaan ini, yaitu 2X plus Y sama dengan 5, dan X min 2Y sama dengan 0, yang ditanyakan X per Y, maka didapat X per Y-nya adalah 2 per 1. Kenapa 2 per 1? Karena X-nya didapat 2, dan Y-nya didapat 1, ini ya. Maka, 2 per 1-nya adalah 2. Begitu? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.